Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel MAS Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan Apakah bisa guru yang berstatus P3K menjadi kepala sekolah Oke baik teman-teman sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut Alangkah baiknya kita merujuk ke dasar hukumnya Yaitu Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021 Tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah Untuk informasi saja teman-teman ya Di Permendikbud Ristek ini terdiri dari beberapa bab Di bawah babnya ada bagian-bagian Dan di bawah bagian-bagian tersebut ada pasal-pasal Kita langsung saja kita mulai dari bab pertama Pada bab pertama ini berisi tentang ketentuan umum Pasal 1 Ini saya rasa tidak terlalu penting ya untuk diketahui teman-teman Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa yang dimaksud dengan kepala sekolah tersebut adalah Guru yang diberi tugas untuk memimpin pemberajaran dan mengelola satuan pendidikan Yang meliputi taman kanak-kanak dan seterusnya Kita langsung saja ke bab yang kedua ya teman-teman ya Disini intinya Bab yang kedua adalah persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan Yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat Dan fokus kita disini adalah sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Atau sekolah-sekolah negeri Pasal yang kedua Yang ini ayat 1 Guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi syarat Sebagai berikut Yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana Atau S1 Atau diploma 4 Bagi perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi Minimal S1 ya Atau D4 Di perguruan tinggi yang terakreditasi Baik itu terakreditasi A, B, atau C Yang penting intinya terakreditasi ya Kemudian yang kedua Yang ini B Guru tersebut memiliki sertifikat pendidik Udah jelas ya Kemudian yang ketiga Yang C Memiliki sertifikat guru penggerak Nah ini yang sedang digalakan sekarang oleh pemerintah Adalah pembukaan Atau pelatihan guru penggerak Bagi teman-teman yang belum punya silahkan segera daftar ya Dan bisa mengikuti Pelatihan guru penggerak Itu selama kurang lebih 8 bulan Lagi yang dinyatakan lolos seleksi Ataupun lolos tesnya Kemudian yang D Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat 1 Dengan golongan ruang 3B Bagi guru PNS ya Bagaimana kalau 3A Itu jawabannya adalah belum bisa Karena yang disaratkan adalah Golong ruangan 3B Kemudian yang E Sekaligus sebagai jawaban dari pertanyaan kita Yang tadi di atas Yang ini memiliki jenjang jawaban paling rendah guru ahli pertama Bagi guru pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Oke teman-teman ya Ternyata P3K itu karirnya bisa menjadi kepala sekolah Ini menantakan bahwa Ini menantakan bahwa antara PNS sama P3K Sebanding ya teman-teman Karena kenapa P3K ini ternyata bisa menjadi kepala sekolah Walaupun di sana Di sekolah tersebut ada pegawai Atau guru yang berstatus sebagai PNS Jadi jangan ragu ya teman-teman Walaupun tidak ada pembukaan PNS sekarang Teman-teman bisa Mendaptar sebagai P3K Dan karirnya bisa juga sebagai kepala sekolah Seperti itu teman-teman Kemudian selanjutnya adalah Memiliki hasil penilaian kerja guru Dengan sebutan paling rendah baik Selanjutnya adalah Memiliki pengalaman manajerial atau kepemimpinan Paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan Atau bisa juga di organisasi pendidikan Dan atau komunitas pendidikan seperti MGMP dan lain sebagainya ya Kemudian yang selanjutnya adalah Yang H Sehat jasmani Sehat fisiknya Kemudian sehat rohani Tidak gila Akalnya sehat Dan bebas narkotika Tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang Psikotropika Dan zat adiktif lainnya Ini bisa dibuktikan dengan surat keterangan sehat Dari rumah sakit pemerintah Kemudian yang I Tidak pernah dikenai hukuman disiplin Sedang ataupun berat Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Kemudian yang J Tidak sedang menjadi tersangka Terdakwa Ataupun tidak pernah menjadi terpidana Terpidana Ini saya rasa sudah jelas Kemudian yang terakhir adalah Berusia paling tinggi 56 tahun Pada saat diberikan pendugasan Sebagai kepala sekolah Baik teman-teman Itu syarat-syarat menjadi kepala sekolah Setidaknya Ada 10 ya Saya singkat Saya ulangi sekali lagi Yang pertama memiliki kualifikasi S1 Yang kedua memiliki sertifikat pendidik Yang ketiga memiliki sertifikat guru penggerak Yang keempat memiliki pangkat paling rendah Penata muda Tingkat 1 golongan 3B Untuk PNS Dan untuk P3K Sebagai guru ahri pertama Kemudian yang keenam Memiliki penilaian minimal baik 2 tahun berturut-turut Yang ketujuh Memiliki pengalaman sebagai pemimpin 2 tahun berturut-turut Kemudian Sehat jasmani dan rohani Serta bebas dari narkoba Yang kesembilan Tidak pernah dikenai hukuman disiplin Yang sepuluh Tidak pernah menjadi tersangka Terdakwa ataupun terpidana Dan yang terakhir adalah Oh ya sebelas nih teman-teman ya Yang terakhir adalah berusia maksimal 56 tahun Oke Saya rasa ini sudah sangat jelas teman-teman Mari kita lanjut Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat Pasal 3 ini berbunyi Mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan Calon kepala sekolah yang dilakukan oleh Yang poin A Pejabat pembina kepegawaian Bisa kepala daerah ya Atau wali kota Kemudian untuk swasta ini tidak perlu kita bahas karena ini sudah jelas Diangkat oleh ketua yayasan Intinya bahwa pada bab 3 ini adalah Mekanisme pengangkatan guru sebagai kepala sekolah itu yang pertama Bisa diangkat oleh wali kota atau bupati Untuk teman-teman yang ada di sekolah negeri Pengangkatan tersebut setelah mendapat lampu hijau dari tim pertimbangan kepala sekolah Sedangkan tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah ini terdiri dari Empat unsur Yang pertama ada sekretaris daerah Ada dinas pendidikan Ada dewan pendidikan Dan pengawas sekolah Itu ya alurnya teman-teman Kemudian ke bagian selanjutnya Yang ini bagian kedua Dari bab 3 Satuan pendidikan yang disenggerakan oleh pemerintah daerah Yang pertama dalam hal jumlah guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah Atau sertifikat guru penggerak di wilayahnya Tidak mencukupi Pemerintah daerah dapat menugaskan guru sebagai kepala sekolah Dari guru yang belum memiliki sertifikat calon kepala sekolah Ataupun sertifikat guru penggerak Artinya begini teman-teman Apabila pada suatu sekolah tersebut Tidak ada guru yang memiliki sertifikat sebagai calon kepala sekolah Atau tidak ada guru yang memiliki sertifikat guru penggerak Maka pemerintah boleh mengangkat dari guru yang belum memiliki dua sertifikat tersebut Ini berlaku selama belum ada guru yang memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan sertifikat guru penggerak Kita ke bab 4 Teman-teman kita ringkas saja ya Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat Pasal 8 ayat 1 Menerangkan bahwa Jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah Pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah Termasuk di daerah khusus Dilaksanakan paling banyak 4 periode Dalam jangka waktu 16 tahun Dengan setiap periode dilaksanakan dalam jangka waktu 4 tahun Jadi teman-teman begini Seorang guru bisa diangkat menjadi kepala sekolah Itu dalam waktu 16 tahun Atau 4 periode Dimana masing-masing periode tersebut adalah 4 tahun Jadi 4 tahun kali 4 periode menjadi 16 tahun Seperti itu Kemudian yang kedua Penugasan guru sebagai kepala sekolah Pada satuan administrasi pangkal yang sama Apabila seorang guru ditugaskan sebagai kepala sekolah Pada satuan administrasi pangkal atau satmingkal yang sama Artinya sekolah yang samalah Paling singkat 2 tahun Yang paling lama adalah 2 periode dengan jangka waktu 8 tahun Kemudian yang ketiga adalah Dalam hal guru yang akan ditugaskan sebagai kepala sekolah Belum mencapai batas waktu 4 periode Dapat diberikan penugasan kembali sebagai kepala sekolah Sampai batas waktu 4 periode dalam jangka waktu 16 tahun Artinya kalau seorang guru itu diangkat sebagai kepala sekolah Dan belum mencapai 16 tahun Masa kerjanya Maka boleh diangkat lagi menjadi kepala sekolah Selama tidak lewat dari 16 tahun Kemudian kita lanjut saja ke bab yang ke 10 Yang ini tentang pemberhentian kepala sekolah Pasal 26 ayat 1 Kepala sekolah berhenti karena Satu meninggal dunia Yang kedua permintaan sendiri Yang ketiga diberhentikan baik secara hormat ataupun tidak hormat Yang poin C ini Kepala sekolah bisa diberhentikan sebagai Mana dimaksud pada ayat 1 Ya ini yang diberhenti Yang poin C Karena yang pertama Dia mencapai batas usia pensiun Kemudian telah berakhir masa penugasan sebagai kepala sekolah Ya ini periodenya sudah habis Kemudian yang C Melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat Kemudian diangkat pada jabatan lain sebagai jabatan fungsional Kemudian yang E Tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan Atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 bulan Kemudian dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan Kemudian selanjutnya adalah Hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kerja Tidak mencapai Sebutan paling rendah baik Artinya dia mendapat penilai C minimal Itu bisa diberhentikan Selanjutnya melaksanakan tugas belajar 6 bulan berturut-turut atau lebih Nah ini kalau ada kepelah sekolah yang Mungkin kuliah lagi Dan tidak bisa melaksanakan tugasnya selama 6 bulan Itu juga bisa diberhentikan teman-teman Kemudian yang selanjutnya menjadi anggota partai politik Sudah jelas Kemudian yang C Yang kemudian selanjutnya menuduki jabatan negara Menjadi presiden misalkan Jadi otomatis diberhentikan menjadi kepala sekolah Oke teman-teman Hanya itu yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Artinya bagi teman-teman yang berstatus sebagai PNS Ataupun PDKK Sama-sama bisa menjadi kepala sekolah Asalkan syarat-syarat yang tadi terpenuhi Oleh sebab itu Terutama bagi teman-teman yang statusnya sebagai P3K Jangan putus harap Karena karir anda itu bisa menanjak juga Termasuk menjadi kepala sekolah Oke Kalau informasi ini bermanfaat Silahkan tekan tombol subscribe Like dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati